Pemirsa kita awali NTV Today dari berita banjir setinggi 2 meter merendam 5 kecamatan di Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur. Ribuan rumah dan fasilitas umum seperti kantor polisi, masjid, dan sekolah terendam banjir hingga menyisakan bagian atap saja. Seperti inilah pantauan udara kondisi banjir yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Mahakamulu pada Jumat pagi. Memasuki hari keempat, banjir yang merendam ribuan rumah warga dan berbagai fasilitas umum terpantau semakin parah. Pasalnya, ketinggian banjir yang semula mencapai 2 meter kini meningkat menjadi 4 meter. 5 kecamatan yang terdampak banjir besar ini diantaranya adalah kecamatan Long Bagun, kecamatan Long Hubung, kecamatan Long Pahangai, dan juga kecamatan Long Apari. Luasnya area yang terendam banjir ini membuat petugas kewalahan untuk mengevakuasi para korban banjir karena keterbatasan jumlah perahu karet. Berdasarkan data sementara dari posko BPBD Kabupaten Mahakamulu, sedikitnya 500 jiwa korban telah dievakuasi dari lokasi banjir ke tenda pengungsian. Banjir di Kabupaten Mahakamulu sudah hari keempat hari ini dan mengalami peningkatan kurang lebih 2 sampai 4 meter di titik tertentu. Jumlah konfungsi yang berhasil dievakuasi berjumlah kurang lebih 500 orang ada di 2 titik di Gereja Katolik dan di Gereja GKI Ujubilang. Mudah-mudahan banjir ini cepat berlalu dan kami imbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan tetap selalu siaga. Sementara itu Kapolres Mahakamulu AKBP Antoni Ribok mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah daerah setempat telah menerjunkan ratusan personil untuk melakukan proses evakuasi warga korban banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji kepada masyarakat yang terisolir karena lokasinya yang sulit untuk dicangkau. Terkait dengan tergiatan kita hari ini kita tetap melaksanakan evakuasi kepada warga yang masih tertinggal kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak BPPD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Pemkap Kabupaten Mahlu untuk mendirikan dapur umum. Kemudian kita juga berusaha untuk menyalurkan bantuan makanan-makanan kepada daerah-daerah yang sulit dicangkau. Banjir di Mahakamulu terjadi sejak Senin lalu akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya sungai Longapari dan sungai Bok hingga merendam pemukiman warga. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir atas peristiwa ini. Dari Mahakamulu, Kalimantan Timur, Iqbal Abdullah, Jurnalis NTV melaporkan.